Nah setelah itu kita masukkan Jadi Kita tunggu sampai dia Masak ya Kita gunakan alat kecil ini Namanya Apa ini Kita perantuknya Pada 240 Seperti ini Oke guys Kita tunggu sampai dia masak Ini adalah hasil dari Routingan Kita buat black Karena agar semuanya menjadi satu Warna Dan ada perbedaan antara warnanya Ini adalah hasilnya Dan bunyi crack pada koki ini adalah Bunyi yang mengandalkan warna itu Sudah matang Dan juga warna hitam Jadi inilah Kopi Hasil dari Roastingan Yang Nah Inilah adalah hasil dari Roastingan tadi Dan setengahnya kita buat Agak sedikit black Hitam Karena standar Atau dark Karena standar untuk Crossing itu ada 3 Kalau tidak salah Sesuai dengan yang Saya pelajari Yang mungkin saya tahu Entah yang lain Yaitu Light medium dark Kalau untuk Robusta Biasanya digunakan Dark Nah untuk Yang seperti ini Kita gunakan juga Agak dark Karena kita ingin menyatukan Antara Arabica Robusta dan Ibrica Seperti komposisi yang saya buat ini Nah ini terlihat warnanya sama semua Karena takutnya nanti Apabila kita Roasting Dengan perbedaan prosesnya Maka dikhawatirkan Akan warna berbeda Makanya saya tidak masak medium Tapi saya masak Di levelnya Italian dark Italian Roast Jadi Ini Disini anda bisa lihat juga Untuk membedakan Antara karakter Biji Arabica Robusta dan Ibrica Dimana Ibrica Agap posisi Kalau lurus itu Robusta dan miring itu Kalau adalah Kopi Arabica Tapi Kalau terbalik Mohon maaf ya Karena saya masih belajar juga Oke itu aja dari saya Mengerosting Dan Semoga Anda bisa Likmatinya